Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi ya di channel resep Bunda Tika Kali ini saya akan membuat Sayur kacang panjang udang Yang tentunya super praktis dan enak ala Bunda Tika Seperti biasa ya sebelum ke bahan-bahannya Subscribe dulu channel resep Bunda Tika Dan buat para penonton semua yang mau mendapatkan notifikasi resep terbaru Silahkan klik lambang loncengnya ya Sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya Untuk bahan yang pertama disini saya sudah siapkan Satu ikat kacang panjang yang udah dicuci bersih dan diiris serong seperti ini Kemudian 200 gram udang yang udah dikupas Lalu dibelah bagian belakangnya Kemudian Setengah papan tempe ukuran kecil yang udah dipotong panjang-panjang seperti ini Untuk bumbu-bumbunya Disini saya sudah siapkan 5 siung bawang merah 2 siung bawang putih 4 butir kemiri Kemudian 3 buah cabai merah friting Sedikit rasi Setengah buah santan kara yang ukuran kecil Jadi nanti kita akan pakai separuh aja Untuk santannya Kemudian disini ada Garam dan gula secukupnya Setengah sendok teh kunyit bubuk Kemudian disini ada kaldu jamur bubuk secukupnya Boleh diganti dengan kaldu ayam bubuk Kemudian Air Cukupnya Dan yang terakhir yaitu Minyak goreng untuk menemis bumbu secukupnya Nah itu tadi bahan-bahan yang harus disiapkan Untuk lebih jelasnya Bahan-bahannya bisa dilihat ya Di deskripsi dari video ini Ada di bagian bawah video Sekarang kita langsung aja ke cara pembuatannya Langkah yang pertama Kita akan membuat bumbu halusnya terlebih dahulu Disini saya akan haluskan Bawang merah Bawang putih Kemiri Kemudian cabai merah friting Dan terasi Jadi kalau bunda di rumah Mau menghaluskan pakai blender atau kuper Boleh ya Sesuai selera Dan jangan lupa subscribe channel resep bunda tika Saya tunggu like dan komennya Bagi yang udah subscribe Terima kasih banyak Kita potong kecil-kecil Supaya memudahkan nanti saat menghaluskan Nah ini cabai merah fritingnya Jadi biar nggak terlalu pedas Saya pakai cabai merah friting aja Kalau suka pedas Boleh ditambahkan cabai rawit ya Saya potong kecil-kecil Supaya mudah menghaluskan Seperti ini Kemudian kita tambahkan terasi Sedikit aja Dan tambahkan sedikit garam Kemudian kita haluskan ya Atau kita ulek Nah ini bumbunya udah halus Sekarang kita akan panaskan minyak goreng Kita panaskan secukupnya ya Nah sekarang kita tumis bumbunya Kita tumis sampai harum Dan jangan lupa Tambahkan kunyit bubuk Kita tumis sampai harum dan matang Nah setelah harum dan matang Kita masukkan Kacang panjang Kemudian tempe Kita tambahkan sedikit air ya Karena kita pakai santan kara Jadi kita tambahkan sedikit air Kalau pakai santan murni Nggak perlu pakai tambahan Air putih lagi Jadi cukup santan aja Nah ini kacang panjangnya Udah setengah matang Kita tambahkan santan Santan instannya Jadi kita pakai setengah aja ya Cukup Kemudian kita aduk Kita biarkan mendidih terlebih dahulu Baru kita masukkan udangnya Sekarang saya akan masukkan udangnya Jadi udangnya paling terakhir Karena dia nggak perlu Waktu yang lama Untuk memasaknya Seperti ini Jadi kalau bunda di rumah Suka kuahnya agak banyak Boleh tambahkan air lagi ya Supaya lebih berair Kemudian kita tambahkan Kaldu jamur bubuk Secukupnya Dan gula pasir Jadi untuk garamnya Jangan dulu ya Karena tadi waktu ngeluk bumbu Kita sudah kasih garam Dan untuk kaldu jamurnya sendiri Sudah ada rasa asin-asinnya Jadi nanti kalau kita mau angkat Baru kita tes rasa terlebih dahulu Kita biarkan udangnya matang terlebih dahulu Nah ini Udah matang Dan saya akan tes rasa terlebih dahulu Disini saya akan tambahkan sedikit garam Kita aduk sebentar lagi Jadi disini kacang panjangnya juga Masih fresh ya Masih warnanya hijau banget Sekarang kita matikan kompornya Kita sajikan di piring saji Jadi ini menu wajib Wajib dicobain di rumah Jadi gak bosan dengan menu tumisan yang itu-itu aja Dan yang mau lihat resep-resep tumisan Aneka tumisan Ataupun lauk Silahkan Lihat di channel resep Bunda Tika Insya Allah Disitu sudah banyak ya Macam-macam masakan Nah ini dia hasilnya Nah ini dia hasilnya Sayur kacang panjang udang Yang super enak dan praktis Ala Bunda Tika ya Silahkan dicoba resepnya di rumah Semoga resep ini bisa bermanfaat Jangan lupa subscribe channel resep Bunda Tika Saya tunggu like dan komennya Bunda di rumah Kalau video ini bermanfaat Silahkan di share ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum